Halo semua, balik lagi bersama gue Ravudavu dan kali ini gue lagi mainin game baru dari Netmarble yaitu The King of Fighter Arena ini baru banget keluar dan ini adalah game action side scroll tapi ini full game action beda dari Netmarble yang The King of Fighter yang sebelumnya itu game RPG ada actionnya juga cuma itu banyakan RPGnya sih nah kalau yang ini ini tuh bener-bener pure action cuma side scroll ya dan size-nya ini tuh kecil banget di bawah 1GB terus juga ini game bisa pakai controller nah disini gue nyobain pakai controller tadi gue dicobain juga nggak pakai controller lumayan enak dan problemnya sih disini untuk masalah jaringan sama grafik kalau misalkan nanti kalian lagi battle itu dia grafiknya kadang-kadang drop makanya gue bikin settingannya sih disini kalian bisa lihat settingan di option disini gue bikin normal aja oke ini gue kasih lihat dulu ini trainingnya ya bentar aja dan ini grafiknya keren sih walaupun dia normal ya disini kalau misalkan pakai controller kalian harus gerakinnya gue pakai ini ya rexus GX 100 nah ini gue pakai bukan pakai analog dia pakai yang di bawahnya dua apa diagonal pathnya ya nah ini terus untuk basic attacknya atau mukulnya ini dia terus untuk skillnya disini kayak begini nah skillnya disini ada 5 ya yang pertama tadi nah ini kedua tuh kalian bisa comboin terus nah disini juga ada skill satu lagi yang kayak begini wah ini ultimate apa ya ultimate pertamanya lah kalau misalkan di one piece fighting path propone skillnya lah nah kalau misalkan yang ultimate purenya ini kayak begini nih nah ini dia ini ultimatenya nih ini kalau misalkan jaringannya jelek grafiknya bakalan turun ya pokoknya disini jadi wajar aja kalau misalkan kalian lagi main grafiknya tiba-tiba burik terus disini ada tiga buat evasionnya yang pertama dodge tuh dia dodge nya bisa gue bilang sih kalian ini ya cooldownnya pendek banget bisa maju bisa mundur kalau misalkan lagi diserang pada saat dia lagi jatuh kalian bisa langsung pencet ini terus disini ada guard nah ini nangkis gini kalau misalkan disettingannya kalian bisa setting pake tombol kalau enggak mundur gini kalau gue disini karena pake controller gue bikin pake tombol aja ini dia terus untuk yang satu lagi nih yang gini nih nah ini adalah kalau misalkan kalian kena serang contohnya seperti ini bentar nah itu dia dia langsung mundur ya jadi dia nge-counter kayak gitu jadi kalau misalkan kalian kalian lagi kena combo langsung aja pake kayak gituan terus ada satu lagi max nah max ini adalah buat apa ya sebentar nah ini gue kasih liat max tuh dia buat ngisi regen skillnya jadi reset ya cuman dia itu pake yang diatas ini nih yang ada bar nya diatas nah itu dia disini untuk gamenya kalian bisa milih 3 karakter pokoknya dan kalau misalkan kalian nge-lag kalian ganti servernya nah disini gue yang paling suka Terry Bogart ini bagus banget terus kalau yang lainnya sih kalian bisa terserah ya boleh gue pengen nyobain siapa ya satu lagi tadi gue nyobain ini di berdua sih Benny Maru sama Terry Bogart dan bagus banget terus siapa ya oh ini aja kali ya Rugal Bernstein gue gak pernah tau sih nah disini kalau misalkan udah kalian milih kalian klik diantar 3 karakter ini biar jalan duluan siapa misalkan klik 1 ya jalan pertama nah terus klik 2 dia giliran kedua nah disini intinya kalian harus menang 2 match dari 3 ya menang kan menang kan menang kan menang kan oke oke oh sabar pak hmm oh ultimate perform oke sabar sabar kabur pak aduh mati gue nih aduh dibanting ah ah aduh oke susah juga ya oke dari bogart nice aduh wah nice nice awas terik wah kena lagi gue oke surduk nice awas terik ah wah wah kena aduh 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 mati gue aduh kalah lagi ribet juga pakai controller ah langsung lawan oh sebentar nah kalau misalkan kalian pengen ngerubah servernya disini nih pojok kiri atas nah ini kalian pilih yang Asia 2 aja karena yang atasnya sama yang bawah jelek semua ya warna merah pokoknya langsung aja cobain ini jauh jauh oh iya di mobile legends ini ya kalau gak salah nah ini nih leona leona ini sama iori iorinya ada dua ya disini ada yang versi rage sama iori yang normal ya tuh oke iori terakhir aja kalian dah udah bener gini aja lah ah gue pengen nyobain yang tadi lho dong yang terakhiran rogel bernstein wuuu oke aduh gue lupa lagi namanya siapa nih padahal tenarmat bentar pak bentar waduh 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 nice nice joe joe tunjuk joe aduh gila langsung pake dia habur joe ilmu joe ga boleh kalah joe ayy joe terus joe waduh mati gue nice konjok joe disini untuk skillnya kayaknya gak lanjut rage nya itu gak lanjut ke babak selanjutnya ya kayaknya sih jadi sendiri-sendiri per match nya ya kan bener kosong gitu langsung oke ah sabar pak nice ho mundur hansep nice aduh nice isi 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 terus aduh nice langsung nice let's go let's go terus ayo aduh kabur ah ah wah menang let's go eh belum ah oke hee hee terakhir siapa ya oke kita bawa inilah kiyo sama ini kali oke oke kita pake clark steel oh nih gue tau nih coy hee kiyo terakhiran aja lah nah udah oke ini gue bener-bener gak tau sama sekali semuanya untuk kalo misalkan apa ya cara pemakaiannya waduh nice wah enak aja enak aja enak aja haus haduh kabur pak iya buset kalah ambas kakek let's go hmm let's go let's go nice ko eh sorry ya anjing gue berisik banget sebentar hello hah hee hee sabar pak guard guard nice aduh hai wuh udah di tangkap hmm oooh ooooh wuh di benih ooooh dibopong sabar wuh coba lempar lagi ooooh tonjokan tonjokan nice ha nice yes let's go nah menang akhirnya dan oke langsung aja kita lihat lobinya disini gua belum ngambil hadiah-hadiahnya untuk mail ya di sini gua masih nggak tahu sih ini apaan aja langsung aja ambil semua terus kita back oh ya di sini tuh ada ada Samen gua nggak ngerti padahal eh kita dikasih semua karakter buat dicobain itu bisa gua nggak ngerti kenapa ada Samen di sini ya terus disini ada achievement dan achievement lagi terus disini kita ambil dulu nih achievementnya gua masih ngerti sih buat apaan aja terus ada ada fight mastery nah disini Oh mungkin ini kali ya buat ngisi ngisi kali gua rasa sih buat ngisi power atau enggak apa mungkin kayaknya sih iya deh tuh dia butuh go to Samen ya ya ini nanti deh gua bahas kalau misalkan emang pengen ngeliat lagi ya karena ini masih udah panjang banget videonya terus ada rankingnya juga disini ya ranking beginian sih ya sudahlah orang-orang yang jago sama smartphone yang bagus lah biasanya jadi gitu untuk sekarang Terima kasih udah nonton jangan jangan lupa like dan subscribe nya sekali lagi Terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!